Intro Selamat pagi aku ucapkan dari Terminal Podok Pinang, Jakarta Selatan Sekarang jam setengah 6 pagi, tanggal 9 Januari 2022 Rencananya pagi hari ini aku akan menuju ke Solo Naik, ini dia, Sudiro Tunggajaya, Deraka Intro 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 Mas, atas nama Arkan Iya Udah, udah transfer Siap Bisa yang mana? Draca Kita sudah tuker tiket Dan bisnya ini kita seri L Dan kita dapatnya Draca Tadinya aku pikir aku tuh dapatnya Gina, tapi ternyata hari ini Ginanya perpal Lagi servis, jadi hari ini Draca yang menjalan Akhirnya naik Draca juga Ini tanpa diduga-duga dan diincar-incar Dapatnya Draca Nah untuk tiketnya itu Dari Jakarta Penuk pinang ke Solo itu Rp230.000 Dan nomor kursiku 1B Iya kan? Ini aku mesennya Hamin 2 loh, tapi masih dapat Masih dapat hot seat Dan pagi ini di Terminal Pondok Pinang ini Armadanya premium semua Ada Draca Draca ini dia pakai Mercy 2542 Terus ada Rubia Rubia juga pakai Mercy 2542 Dan ada Aporva Pakai Mercy 1836 Dan karena hari ini hari Minggu Jadi Terminal Pondok Pinang ini Luar biasa rame-nya Ini kalian bisa lihat Kondisi Terminal Pondok Pinang Jam 5.42 pagi Wah ini rame banget sih Tapi bis yang masuk ini belum rame Ini ada Gapuraning Rahayu Terus ada 3 STJ Dan ada 1 base premium Nah untuk keberangkatan bis Draca ini Biasanya berangkatnya jam 6 lewat 15 Atau jam setengah 7 pagi Paling pagi tuh yang berangkat adalah Rubia Karena Rubia ini Lumayan jauh ya Rutenya Jadi dia berangkat duluan Biasanya Rubia ini jam 6 pagi Sudah berangkat Jadi Sekitar 16 menit lagi Rubia berangkat Seperti itu Ini penumpangnya udah mulai naik Kalau Rubia tuh Nah ini HD 003 Scania K40iB ini baru masuk Masa? Oke sekarang jam 5.54 Nah ini Rubia sudah persiapan Mau berangkat nih Wah Ini cepet banget sih Belum jam 6 udah berangkat Wah ini nih Nah ini berangkat bareng Agramas HD 003 Wah rame nih penumpangnya Oke sekarang kita Menuju ke dalam bisanya yuk Udah mau jam 6 Oke sekarang jam 6 lewat 4 Akhirnya kita berangkat dari terminal Pondok Pinang Wah ini asli sih rame banget sih Kalau itu si Aporfa berangkatnya belakangan Kita duluan Ini pagi ini didominasi oleh Agramas Ini ada Despas itu Di depan BM 115 Ini masih terjadi suatu keribetan Karena di sebelah kanan ini ada agramas Jadi Ini gak bisa ngambil haluan Gila kondisi terminal Pondok Pinang Kalau hari Minggu tuh emang agak kerodit Rame banget Dan Ini banyak Diantar pake mobil pribadi kan Jadinya Apa namanya Ya gini berantakan banget jadinya Udah gitu motornya tuh Coba liat deh Motor-motor ini nih Biasanya gak sampe belakang sini nih Motornya sampe Satu dua tiga empat baris Gini motornya Jadi agak susah nih beloknya nih Gini motornya 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 Ini banyak banget yang ngikutin Ternyata kita jemput penumpang disini Sebelum masuk ke Pono Pinang Itu kan ada terminal lagi Sebenernya disini ada penumpang Penumpangnya deraka disini Ternyata jemput penumpang lagi Makanya dia muter lagi Oke kita langsung lanjut jalan lagi Jam 6.16 kita muter lagi Lewatin terminal Pono Pinang Tempat tadi kita pertama start Nah ini kalau duduk di hot seatnya deraka ini Ini lumayan Lumayan lega Tapi tetap jamun Putra mulia Nah ini akhirnya kita masuk tol juga nih Setelah muter-muter Setelah muter 10 menit Wah masih ada ngikutin Luar biasa Yes sekarang kita sudah masuk di tol lingkar luar Jakarta atau Jor Dan kita akan segera menuju ke Pasar Rebo Untuk mengambil beberapa penumpang di agen Pasar Rebo Oke untuk tempat duduk nomor 1 atau hot seat ini Lightroomnya lumayan lega Dan disini kita akan diberikan sebuah bantal Ini bantalnya enak banget Empuk dan warnanya sesuai dengan selimutnya Dan selimutnya seperti ini Ciri khas selimutnya STG Premium itu tebel dan enak banget Mantap Di bagian atas ini kita akan diberikan 2 buah USB slot Yang satu 2,1A dan yang satu 1A Jadi sepanjang jalan kita gak akan takut gadget kita akan kekurangan baterai Oke ini kita exit di kampung rambutan Ini kita ngambil penumpang dulu di agen STG Pasar Rebo Dia gak kena merah Lama deh ini lampu merahnya Sekarang jam 6.31 Akhirnya kita tiba di agen STG Pasar Rebo Disini penumpangnya yang nunggu udah luar biasa banyak banget Dan di sepanjang jalan ini ada beberapa agen bis lain Seperti Agra, Putra Mulia Dan kebetulan ini STG ini bersebelahan dengan Putra Mulia Jadi penumpangnya ini gabungan antara STG dan Putra Mulia Dan ini karena hari minggu jadi penumpangnya luar biasa rame banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke karena penumpangnya sudah lengkap disini kita langsung dibagikan snack Disini ada tanggo, ada cookies, ada permen dan juga ada air mineral mereknya Aila Ini permainnya ada 3 butir ya Lumayan buat ganjel perut sampai ke rumah makan yang paling 2-3 jam lagi Kita masuk ke race area km 57 Hari ini banyak banget bis pariwisata di km 57 Wah seneng deh kalau udah liat bis pariwisata tuh udah pada jalan kayak begini Wah ada siapa? Culen ya? Aku gak apel ya STG mas Baru pertama kali nyoba juga ini Ada Culen sama Tuskenny Kita sudah tiba di km 57 Race area seperti biasa ini race areanya Buat Sudirotung Gajaya untuk isi solar dan kontrol Dan disini ada Tuskenny Terus ada Culen Ini angkatan pagi Dan bis kita tuh di belakang tuh Deraka Wah kok mundur dia ya? Sepertinya mau pindah kesini atau kesini Karena ini antri dan pasti lama Tapi Tuskenny sudah selesai sih Hari ini pariwisata luar biasa rame banget Tadi kita lewatin Tadi kita lewatin barisan bis parwis tuh rame banget Ya Alhamdulillah sih udah mulai rame pariwisata Gak seperti beberapa bulan lalu Nah pindah ke sini Ini deraka pagi hari ini Hari Minggu itu udah penuh dari Pondok Pinang Dan juga agen Pasarbo Jadi Tadi kita gak masuk Di Apa namanya Agen Bekasi Timur Jadi langsung dari Kampung Rambutan Eh dari Kampung Rambutan Dari Pasarbo langsung ke Kilometer 57 ini Jadi cepet banget Sekarang baru jam setengah delapan pagi Ini kita sudah nyolar Di Kilometer 57 Luar biasa Ini sepertinya jam-jam Tigaan Kayaknya udah Sampai Solo Sepertinya loh Kita lihat aja nanti Tadi sih Mas Teguh Bawanya lumayan sih Agak menegangkan tadi Nah ini Rubia baru masuk Padahal berangkatnya duluan dia Tapi mungkin dia keluar di Bekasi Timur Jadi Datangnya lebih lama dibanding kita Ini Luar biasa ini Ada Rubia Draka Ada Pumba Ada Velago Ada Culen Waduh Rame banget ini Ini Aku penasaran sih Pengen banget naik Pumba ini Gimana rasanya Ketika sudah di STJ Dulu waktu di Borlindo Di Makassar aku pernah naik ini Jadi penasaran Gimana rasanya Pas sudah sampai di STJ Jadi Bagaimana salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang jam 11.08 ini kita sudah tiba di rumah makan Raus Echow Gringsing ini banyak banget angkatan pagi yang lagi singgah disini ada Draka Ano, ini Jena Delilah, Cullen dan Fares semuanya premium Merci, Scania, 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 Scania luar biasa eh, Merci deh si Fares oke sekarang kita masuk ke dalam untuk servis makan jangan lupa kalau servis makan itu kita siapkan tiketnya ya tiketnya terus di bagian sini ada tulisan kupon makan ini kita tukarkan ke petugas di restorannya seperti itu nah kalau di servis makannya STJ ini kita bisa milih beberapa makanan ada nasi rames lontong pecel nasi goreng baso sapi dan nasi soto bebas kita mau pilih yang mana pilih salah satu bukan semuanya ini sepertinya aku mau makan nasi goreng saja sebelah sini ini kondisi di rumahkan raus echo bagian STJ ini lumayan rame wah itu ada double decknya murni jaya itu ini kita mau nambah minum bisa es bisa panas nih kalau es disini ini murni jaya banyak sekali nah sekarang jam 11.30 ini ano berangkat si culen juga berangkat si pekerja keras tank balap wow manianya banyak sekali oke sekarang kita kembali ke dalam bis karena udah mau berangkat aduh ibu sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa restoran sampai jumpa 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 oke sekarang jam 14.07 ini akhirnya kita finish di Solo ini termasuk cepat sih padahal cuacanya hujan dari tadi di jalan tol tuh hujannya besar yang jalan bawahnya halus enak luar biasa hati 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 jadi ini langsung lanjut ke Tawang Mangu oke oke terima kasih teman-teman yang sudah nonton perjalanan 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 ku kali ini dari Jakarta menuju ke Solo naik Sudiro Tunggajaya Draka perjalanan yang seru ya akhirnya kesampaian juga naik STJ Draka terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye